ya udah lah ya niat gua sih ngajak dia biar ya support gitu loh maksudnya support itu biar dia nggak jenuh biar imun blasternya nambah tapi next time next time kita riding bareng gimana kalau malam lewat sini ya sudah lampu kagak ada penerangan ya kan tujui wah asli sumpah cuy keren cuy penerangan kagak ada kalau lewat sini malam buset ngeri-ngeri sedap nih tujui wuish keren kan oh liat BTS nggak tahu nih Excel ada nggak ya sinyalnya di sini karena gue kemarin tuh waktu ke tempat saudara yang digintungan ya kan sempat hilang tuh Excel tapi kalau ini nggak tahu deh gue belum lihat sih karena gue lagi nge-record jadi gue nge-record pakai apa namanya pakai handphone apa tuh gabah ya ups cuacanya eh mendung mendung-mendung biji mana gitu tuh untung kebo sendal jepit tuh di dalam coba kalau gua nggak bawa sendal jepit aduh sepatu cuman punya atu doang mau berangkat kerja susah tinta nih ada acara apa nih nah kemarin waktu riding pertama tuh motornya Om Budi nih eh eh bermasalah sama kampas rem belakangnya jadi dia kalau misalkan eh merah itu jadi kayak kayak bunyi suara dekit gitu jadi kayak besi ketemu besi gila gua Pak masih pakai sarung tangan aja masih tembus loh asli banget pintu selamat menikmati selamat menikmati aduh keren ini kalau begini jadi bikin ngantuk jumpa dah bikin ngantuk selamat menikmati sempat ngepot untung aja keren banget jumpa selamat menikmati selamat menikmati ini nanti tembusnya temanggung jalur sini terus bisa ke arah mana ya ke arah Jogja juga selamat menikmati 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 seru ya beginilah jalanan kita terkadang kalau misalkan dalam perjalanan kayak gini nih ya kadang kalau gak ada lawan bicaranya bingung kita mau bahas apa ya kita mau mau ngobrolin apa ya kita mana kalau sendiri gini nih ya kita ngomong-ngomong sendiri ya kan kita ngomong-ngomong aja aja udah kayak apaan tau kalau kalau apa namanya kalau misalkan riding begini nih jangan pernah nanya atau jangan pernah pengen tau masih jauh gak sih masih berapa lama lagi gak sih nikmatin aja yang begini nih yang bahaya tuh dia tidak bisa memprediksi membayakan pengendara lain harusnya kalau udah bener-bener kosong baru tuh dia soalnya kalau begitu yang atas kenceng kalau misalkan ngerem yang gak nyampe bahaya oke temang kalau kemarin kita lewat sini terus pas pertigaan itu yang pas polisi kalau ke kanan itu dia ke mana ke arah Jogja dia kan Magelang kita ke kiri jadi mampir di apa ya kemarin Banaran kalau gak salah perasaan kemarin belum ada pombe ensin atau gue kagak liat seren nih pombe ensinnya asli jumpa dah mundur kagak liat yang kiri apa bingung gak sadang kadang sirin perlu juga tuh kalau kita lagi riding makanya gue bingung nih gue mau beli intercom dulu gue mau beli sirin ini kan atau gue nambah gopro atau gue coba cari yang namanya 360 nah ini yang gue bingung sebenarnya kalau misalkan pakai 360 bisa sih ya kan cuma nanti ngeditnya agak susah dia cara pengeditannya itu kita mau mau dibalikin kemana nih masa view nya gitu loh dia enak dia tinggal muter doang begitu kalau kita jalan kemana kita tinggal beli apa namanya invisible stick tapi gue juga pengen punya drone kenapa gue pengen punya drone karena ketika gue lagi ke suatu tempat trading gue mampir ke tempat wisata nah itu tuh drone bisa dipakai untuk dia memperlihatkan suasana tempat wisata itu dari dan kemudian 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 Terima kasih.